Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Surya Paloh, menyambangi kantor Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai NASDEM Provinsi Bali pada selasa 23 Januari. Kedatangan Surya Paloh pada masa kampanye ini, bertujuan untuk memberikan dukungan bagi calon anggota legislatif untuk memenangkan suara di Pulau Dewata. Menurutnya nafas dan ideologis pemahaman, bahkan cita-cita masyarakat Bali selaras dengan seluruh manifestasi cita-cita Partai NASDEM, salah satunya dengan menjaga otentiknya kultur dan budaya Pulau Dewata. Surya Paloh optimistis, pada pemilu 2024, Partai NASDEM untuk pertama kalinya menempatkan satu kursi anggota Dewan di Senayan dari perwakilan caleg Bali. Momentum kali ini, siapkah kita? Siapkah kita! Kita siap, saudara-saudaraku semuanya. Dan insya Allah, saya yakin dan percaya, tanggal 14 Februari akan datang, Partai NASDEM, khususnya Dewan Pimpinan Milayah di Pulau Bali ini, berhasil memecahkan telur. Selain menggelorakan pemilu legislatif di hadapan para caleg dan pengurus Partai NASDEM DPW Bali, Surya Paloh juga mengingatkan untuk terus berjuang, memenangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara Muartakan.